Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan tanpa terasa kita sudah masuk ke sesi 11 pembelajaran hukum pidana jadi dalam sesi 11 ini kita bicara tentang gabungan tindak pidana atau summon love jadi gabungan tindak pidana ini adalah ada tindak pidana yang dilakukan itu beberapa lebih dari satu tindak pidana dan antara tindak pidana tindak pidana tersebut atau antara tindak pidana yang satu, yang kedua, yang ketiga itu si pelaku belum pernah dihukum belum pernah diadili dan ketika dia melakukan tindak pidana berikutnya tertangkaplah si pelaku ini dan dilakukan penyidikan dan ternyata dari penyidikan tersebut ditemukan ada tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2015 ada tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2016 ada tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2017 sehingga inilah yang disebut dengan gabungan tindak pidana jadi antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang kedua, ketiga, atau lebih itu belum diadili dan dia melakukan tindak pidana lagi sehingga karena belum diadilin maka perbuatan tersebut ingin diadili sekaligus dalam proses persidangan bagaimanakah hukum pidana mengatur persoalan ini mengatur persoalan tindak pidana yang dilakukan beberapa tindak pidana dan diadili dalam satu pengadilan nah, karena itu kita perlu memahamin apa yang dimaksud dengan gabungan tindak pidana tadi itu adalah ilustrasi yang saya sampaikan jadi, menurut Lubi Lukman seorang ahli hukum pidana menyatakan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan atau tindak pidana dan belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggan atau perbuatan pidana dari perbuatan tersebut melanggar juga beberapa aturan pidana sehingga orang tersebut perlu diadili sekaligus dengan singkat dia mengatakan paling tidak ya ada empat syarat untuk dikatakan sebagai gabungan tindak pidana yang pertama ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan yang kedua dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan tersebut belum ada satu pun yang dituntut dilakukan oleh satu atau lebih pelaku tindak pidana ya kemudian dua atau lebih tindak pidana tersebut ingin diadili sekaligus nah, untuk mengadiliin atau untuk menuntut orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dua atau lebih tersebut maka sebenarnya KUHP telah memberikan tata cara bagaimana menuntut atau mengadiliin dan bagaimana hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana lebih dari dua tersebut dan keduanya atau lebih belum diadili nah, ini bisa kita lihat pertama itu di dalam pasal 63 kitab undang-undang hukum pidana jadi, di dalam pasal 63 kitab undang-undang hukum pidana itu sering juga disebut dengan konkursus idealis kemudian selain pasal 63 kitab undang-undang hukum pidana juga ada diatur di dalam pasal 65 kitab undang-undang hukum pidana jadi, di dalam pasal 65 itu mengatur sampai dengan pasal 70 itu mengatur tentang konkursus realis kemudian di dalam pasal 65 juga sebenarnya mengatur tentang gabungan tindak pidana atau konkursus itu terhadap kejahatan-kejahatan atau tindak pidana-tindak pidana yang sejenis selain itu ada pasal 66 kejahatan tindak pidana yang pokoknya tidak sejenis kemudian juga ada pembatasan sebagaimana diatur di dalam pasal 67 kemudian jika tindak pidana tersebut dilakukan bersama dengan pelanggaran jadi kejahatan dengan pelanggaran itu ada diatur di dalam pasal 70 serta ada tentang perbuatan berlanjut yang diatur di dalam pasal 64 kitab undang-undang hukum pidana jadi dari penjelasan singkat saya tadi dapat disimpulkan bahwa di dalam konteks gabungan tindak pidana itu ada tiga jenis pertama adalah konkursus idealis yang kedua adalah konkursus realis dan yang ketiga adalah perbuatan berlanjut jadi gabungan tindak pidana ini sering juga disebut dengan konkursus ya jadi ada konkursus idealis ada konkursus realis dan ada perbuatan yang berlanjut jadi apa perbedaan antara gabungan tindak pidana atau konkursus idealis dengan konkursus realis serta dengan perbuatan berlanjut saya akan jelaskan lebih dahulu tentang konkursus idealis atau gabungan tindak pidana idealis jadi konkursus idealis ini ada diatur di dalam pasal 63 kitab undang-undang hukum pidana jadi isi pasal 63 kitab undang-undang hukum pidana ini berbunyi jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ayat 2 jika satu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan jadi di dalam pasal 63 kitab undang-undang hukum pidana ini atau disebut juga dengan konkursus idealis ini bicara tentang satu perbuatan pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana jadi ketika seorang melakukan tindak pidana dia mewujudkan satu tindak pidana tetapi ternyata satu perbuatan pidana yang diwujudkan tersebut oleh si pelaku menabak undang-undang pidana lebih dari satu yang ditabaknya lebih dari satu bagaimana maka hukum pidana menuntaskan masalah ini maka sudah dijelaskan formulanya pilihlah hukum pidana yang memuat ancaman pokok yang paling berat jadi jika satu perbuatan pidana diatur dalam lebih dari satu aturan pidana atau dua atau lebih maka jika itu terjadi pilihlah ancaman pidana pokok yang paling berat nah jika ini di dalam ayat 2 nya disebutkan jika satu perbuatan pidana itu ternyata diatur di dalam hukum pidana umum diatur juga dalam hukum pidana khusus jadi ada dua undang-undang yang mengatur satu pidana umum satu pidana khusus yang manakah yang dipakai kita tidak pakai lagi formula yang berat atau yang ringan tidak tapi pakailah kitab undang-undang pidana jadi yang kita pergunakan adalah undang-undang pidana khusus jika ada satu perbuatan diatur dalam undang-undang pidana umum dan juga diatur dalam undang-undang pidana khusus contoh tindak pidana mata uang tindak pidana mata uang ada diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana diatur juga dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang nah jika terjadi pemalsuan mata uang atau penggunaan mata uang selain uang rupiah maka tidak lagi menggunakan undang-undang 1 tahun 1946 yang dipakai adalah undang-undang tahun 7 tahun 2011 karena undang-undang nomor 7 tahun 2011 adalah lay spesialis berdasarkan pasal 63 kitab undang-undang hukum pidana undang-undang nomor 1 tahun 1946 yang juga ada beberapa pasal mengatur tentang kejahatan mata uang itu disebut dengan lay jeneralis atau hukum pidana umum jadi yang dipakai adalah berdasarkan formula pasal 63 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana dipakai adalah pasal adalah undang-undang yang khusus jika sebuah tidak pidana diatur dalam pidana umum diatur juga di dalam pidana khusus nah jadi di dalam konkursus idealis ini kesimpulan kita adalah jika seseorang melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu diatur di dalam dua atau lebih undang-undang contoh seorang pria yang memaksa seorang wanita berstubuh di depan umum seorang pria yang memaksa seorang wanita berstubuh di depan umum ini diatur di dalam pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana tentang perkosaan tetapi juga mengganggu merusak kesusilaan sebagaimana diatur di dalam pasal 281 kitab undang-undang hukum pidana jadi dia melakukan perkosaan di depan umum selain melanggar pasal 285 juga melanggar pasal 281 jadi satu perbuatan yang dilakuinya itu perkosaan tapi dilakukan di depan umum yang dipakai yang mana? ya tentu pasal 285 kenapa? karena ancaman pidana 285 jauh lebih berat dibandingkan dengan pasal 281 jadi jaksa tidak usah mendakwa dia dengan pasal 281 walaupun ya perbuatan merusak kesusilaan depan umum kenapa? karena 285 lebih berat lebih nyata lebih konkret dibandingkan dengan pasal 281 contoh kedua seseorang melakukan pestubuhan dengan anak oke pestubuhan dengan anak jadi pestubuhan dengan anak ini ada diatur dalam pasal 287 kitab undang-undang hukum pidana tetapi ada juga diatur di dalam pasal 76D undang-undang nomor nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak karena diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur juga di dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang pestubuhan ini maka yang dipergunakan adalah untuk undang-undang perlindungan anak kenapa? undang-undang perlindungan anak lebih leh spesialis dibandingkan dengan kitab undang-undang hukum pidana jadi perbuatannya itu ternyata diatur dalam KUHP diatur juga di dalam undang-undang 35 tahun 2014 karena itu yang dipakai adalah berdasarkan formula 63 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana maka yang dipakai adalah yang leh spesialis jadi 63 tadi itu untuk menyelesaikan benturan ketika ada satu perbuatan diatur lebih dari undang-undang pidana lebih dari satu undang-undang pidana nah berikutnya kita masuk kepada konkursus realis konkursus realis jadi konkursus realis ini ada diatur di dalam pasal 65 sampai dengan pasal 70 kitab undang-undang hukum pidana saya bacakan pasal 65 kitab undang-undang hukum pidana jadi konkursus realis ini ada perbuatan pidana yang sejenis perbuatan pidana pokoknya ada perbuatan pidana pokoknya yang tidak sejenis jadi ada konkursus realis yang homogenius ada konkursus realis yang heterogenius nah pasal 65 saya bacakan ayat 1 dalam hal perbarengan atau gabungan tidak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu tetapi tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana terbat ditambah sepertiga jadi begini maksud daripada pasal 65 ini jadi si A melakukan tindak pidana pencurian tanggal 1 Januari di rumah si B tanggal 2 Januari si A melakukan pencurian lagi di rumah si C tanggal 10 Januari si A melakukan pencurian lagi di rumah si E jadi ada tindak 3 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh si A kepada si B si C si D atau si E ada 3 tindak pidana pencurian pencurian itu adalah tindak pidana pokok yang sejenis pencurian 1 pencurian 2 pencurian 3 itu adalah tindak pidana yang sejenis karena ada tiga tindak pidana yang sejenis tindak pidananya ini baru ketangkap dari tindak pidana yang ketiga tadi itu dibawa ke polisi oh ada tiga tindak pidana bawa ke pengadilan maka yang dipilih hanya satu yang dituntut hanya satu satu tindak pidana yaitu yang salah satunya untuk ancaman pidananya maksimum maksimum itu adalah yang terberat yang maksimum adalah ditambah sepertiga dari tindak pidana yang sejenis tadi itu jadi misalnya si A melakukan tiga tindak pidana tadi itu katakan tadi pasalnya itu adalah tentang pidana pencurian pidana pencurian itu kan tujuh tahun berarti maksimum pidananya itu yang dituntut oleh jaksa adalah tujuh tahun ditambah sepertiga dari tujuh tahun itu maksimum jadi bukan dituntut tujuh tahun tambah tujuh tahun tambah tujuh tahun berapa itu 21 tahun tidak jadi kita punya aturan jadi orang tersebut hanya maksimum dituntut tujuh tahun ditambah sepertiga dari tujuh tahun formulanya ditambah sepertiga jadi tidak boleh lebih dari tujuh tahun ditambah sepertiga dari tujuh tahun Itu formula yang sudah ditentukan Jadi jika ada perbuatan yang Perbuatan Apa namanya tadi Konkursus realis yang sejenis tadi Dilakukan oleh seorang Pelaku tindak pidana Pelaku tindak pidana itu kalau di kepolisian namanya tersangka Kalau di pengadilan itu Namanya sudah terdakwa Jadi ada tiga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Maka tuntutan pidana Yang bisa dilakukan oleh jaksa Tadi berapa? Pidananya ditambah Sepertiga dari pidana yang dituntut tersebut Jadi kalau di pencurian Tujuh tahun maksimum ditambah Sepertiga dari tujuh tahun Nah itu konkursus Realis yang homogenius Bagaimanakah jika Tindak pidana berikutnya itu Tidak sama Itu yang disebut dengan konkursus Realis heterogenius Jadi si A Masuk ke rumah si B Untuk mencuri Dilihatnya Ada pembantu rumah tangga Diperkosanya Oke Jadi setelah mencuri Diperkosanya Lalu Setelah itu Apalagi perbuatan pidana yang dilakukannya Ternyata Ada security yang menghalang-halangin Ya Ketika dia akan keluar Lalu security itu dibunuhnya Jadi ada tiga tindak pidana yang dilakukan oleh Si A tadi Mencuri Memperkosa Lalu membunuh Nah inilah yang disebut dengan Konkursus Realis Heterogenius Ada tindak Tiga tindak pidana Yang dilakukan oleh si A Ya Di waktu yang hampir bersamaan Atau mungkin juga Waktunya tidak bersamaan Setelah itu dia Melakukan perbuatan Perampokan di bank Jadi disitu aja ada Tiga tindak pidana Pencurian Perkosaan Dan Dan Pembunuhan Lalu Sebulan kemudian Dia melakukan Perampokan di bank Ada empat tindak pidana Yang dilakukan Oleh Si A tadi Lalu bagaimanakah Ancaman pidananya Jika Perbuatan pidana Yang dilakukan oleh Tersangka Atau Terdakwa tadi Ternyata Tidak sejenis Nah itu ada diatur Di dalam pasal 66 Kitab Undang Hukum Pidana Saya bacakan Dalam hal perbarengan Atau gabungan Tindak pidana Yang masing-masing Harus dipandang Sebagai perbuatan Yang berdiri sendiri Sehingga merupakan Beberapa kejahatan Yang diancam Dengan pidana Pokok Yang tidak sejenis Maka dijatuhkan pidana Atas tiap-tiap Kejahatan Tetapi jumlahnya Tidak boleh Melebihi Maksimum pidana Yang terberat Ditambah Sepertiga Jadi sama Ya Pilih pidana Yang paling berat Lalu Ditambah Sepertiga Pidana Nah di ayat 2 nya Pidana denda Adalah dihitung Menurut lamanya Maksimum pidana Kuyungan Penggantian Ditentukan Untuk perbuatan itu Kita tidak masuk Pidana denda Kita masuk Pidana penjaranya Jadi Pidana yang paling berat Ditambah Sepertiga Jadi kalau pidana yang paling berat Adalah Dua puluh tahun Ditambah Sepertiga Dari dua puluh tahun Itulah Yang bisa dituntut Oleh Jaksa Penuntut umum Di penghadiran Walaupun banyak Pak Pidana Pidana Iya Walaupun banyak Jadi Kita tidak Menganut Model Pemidanaan Kumulatif Seperti di negara-negara Common Law Kalau Di negara-negara Common Law Dia tadi melakukan apa? Pencurian Pencurian berapa tahun? Oh 7 tahun Oh dia melakukan Perkosaan Perkosaan berapa? 12 tahun Oh pembunuhan 338 15 tahun Berarti 7 Tambah 12 Ditambah 15 Itu kalau negara-negara Common Law Oh dia Perampokan lagi? Oh perampokan 9 tahun Tambah lagi 9 tahun Jadi itu Model Pemidanaan Yang kumulatif Nah Kita Tidak Menganut Model Pemidanaan Kumulatif Kita Mengganut Kumulatif Terbatas Atau Absorsi Menyerap Lalu ditambahkan Sepertiga Jadi Setiap negara Memiliki Sistem Pemidanaan Yang Berbeda-beda Nah Kemudian Saya Masuk Ke Bagian Akhir Dari Gabungan Tindak Pidana Itu Tindak Pidana Yaitu Tentang Perbuatan Berlanjut Jadi Kalau di dalam Konkursus Realis Ada yang Sejenis Ada yang Tidak Sejenis Kemudian Ada satu Bagian Lagi Yaitu Tentang Perbuatan Berlanjut Perbuatan Berlanjut Itu Ada diatur Dalam Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Saya Bacakan Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana Jika Berbeda-beda Yang Diterapkan Memuat Ancaman Pidana Yang Paling Konkursus Realis Yang Konkursus Realis Yang Sejenis Memiliki Kemiripan Hanya Saja Di dalam Perbuatan Berlanjut Ini Itu Bedanya Diwujudkan Atas Satu Niat Saja Jadi Ada Beberapa Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tapi Beberapa Perbuatan Itu Merupakan Wujud Dari Satu Niat Untuk Mewujudkan Tindak Pidana Kemudian Antara Satu Perbuatan Pidana Dengan Perbuatan Kedua Ketiga Dan Seterusnya Itu Jarak Waktunya Tidak Terlalu Lama Jarak Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Ini Sangat Subjektif Tidak Ada Ukuran Yang Objektif Kemudian Beberapa Perbuatan Dilakukan Seorang Itu Harus Sama Jenis Jadi Antara Satu Perbuatan Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Sama Tindak Pidananya Sama Kemudian Antara Selang Waktunya Jadi Formulanya Tidak Boleh Ditambah Sepertiga Jadi Hanya Dianggap Sebagai Melakukan Satu Tindak Pidana Misalnya Begini Seorang Asisten Rumah Tangga Tahu Majikannya Menyimpan Uang 10 Juta Di Dalam Sebuah Lemari Tahu Dia Karena Dia tahu Kalau Dia ambilnya Langsung 10 Juta Kan Ketahuan Lalu Dia ambilnya 100 Ribu Pada Tanggal 1 Januari Tanggal 3 Januari Diambilnya 100 Ribu 10 Januari Diambilnya 100 Ribu 15 Januari Diambilnya 200 Ribu Nah Ini Dianggap Sebagai Wujud Dari Satu Perbuatan Walaupun Dia mencuri Mengambil Uang Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Tidak Dianggap Sebagai Perbuatan Gabungan Perbuatan Pidana Yang Sejenis Tapi Ini Dianggap Sebagai Sebuah Perbuatan Berlanjut Jadi Ini Tidak Dianggap Sebagai Ada Beberapa Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Si ART Tadi Itu Beberapa Beda 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 Dengan Mencuri Sepeda Tadi Kalau Mencuri Sepeda Tadi Tanggal 1 Januari Mencuri Sepeda Di rumah A Tanggal 2 Januari Mencuri Sepeda Di rumah B Tanggal 5 Januari Mencuri Sepeda Di rumah C Nah Ini Dianggap Sebagai Tiga Tindak Pidana Kenapa Perujutan Niatnya Itu Beda Mencuri Di rumah A Mencuri Di rumah B Mencuri Di rumah C Jadi Wujud Niat Untuk Mencurinya Itu Beda Tapi Kalau Ini Mencuri Pada Satu Objek Yang Sama Barang Yang Sama Cuman Diambil Dikit Dikit Karena Itu Ini Dianggap Sebagai Perbuatan Belanjut Bukan Sebagai Konkursus Realis Yang Homogenius Tidak Dianggap Itu Karena Itu Pidananya Hanya Satu Tidak Boleh Ada Penambahan Sepertiga Karena Dianggap Sebagai Satu Tindak Pidana Saya Pikir Ini Soal Konkursus Gabungan Tindak Pidana Ingat Gabungan Tindak Pidana Itu Ada Yang Idealis Ada Yang Realis Realis Tadi Ada Dua Jenis Yang Homogenius Dan Yang Ada Heterogenius Dan Ada Perbuatan Belanjut Saya Harap Anda Berlatih Dengan Contoh Contoh Soal Yang Akan Saya Sajikan Di Akhir Perkuliahan Ini Dengan Demikian Anda Bisa Membedakan Mana Yang Digolongkan Sebagai Konkursus Idealis Mana Konkursus Realis Homogenius Mana Konkursus Realis Yang Heterogenius Dan Mana Golongan Yang Disebut Dengan Perbuatan Berlanjut Demikian Sampai Bertemu Kembali Pada Pelajaran Hukum Pidana Berikutnya Salam Hukum Pidana 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 Mullet R pytat Pidana Pidana Uyih Contoh Sniper Pidana Pidana Terima kasih telah menonton